Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai pembelajar Video ini merupakan lanjutan dari video teknologi perkantoran tentang aplikasi pengolah kata Kita masih berada pada pembahasan kade yang ketiga yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata sehingga nanti Anda diharapkan mempunyai keterampilan untuk mengoperasikan aplikasi pengolah kata Beberapa menit ke depan, bersama Bu Ayun, kita akan melanjutkan praktek penerapan aplikasi pengolah kata Pertama, kita akan membuat kolom koran Konten dari koran, jurnal, atau majalah biasanya lebih sering disajikan dalam bentuk kolom-kolom Dengan Microsoft Word, Anda juga bisa membuat konten yang menyerupai model kolom yang terdapat pada koran, jurnal, atau majalah Langkah-langkahnya adalah Sebelum menyajikan informasi dalam kolom, pastikan Anda telah membuka dan mempunyai teks di dalamnya seperti ini Selanjutnya seleksi teks yang akan dijadikan kolom Kemudian klik layout, lalu pilih kolom Misalkan di sini saya pilih tree, hasilnya akan seperti ini Paragraph yang ini saya biarkan, yang ini saya akan jadikan dua kolom Klik kolom, pilih two Jika ingin lebih indah, saya akan buat drop cap untuk beberapa huruf depannya Seleksi huruf, kemudian klik insert, lalu klik drop cap Kita pilih modelnya Saya pilih drop Misalkan di sini seperti ini Drop cap, drop Kemudian Anda juga bisa menambahkan gambar dengan insert picture Kemudian pilih insert Biar lebih mudah untuk memindahkan Klik drop text, lalu pilih type Sesuaikan Saya coba tambahkan lagi, insert picture Pilih ini Insert Drop text Saya pilih yang true Hasilnya adalah seperti ini Selain menyajikan informasi dalam bentuk kolom Kita juga bisa menyajikan informasi dalam bentuk tabel Saya pindah ke halaman kosong terlebih dahulu Kemudian klik insert Pilih table Setelah tampil jendela seperti berikut Kemudian tarik kursor mouse Anda dalam area tabel sesuai dengan kebutuhan Namun seperti yang Anda lihat Di sini hanya tersedia 10 kolom Dan 8 baris Maka jika kita ingin membuat kolom yang lebih banyak Tinggal klik insert table Misalnya di sini saya buat 30 Dan 10 Hasilnya akan seperti ini ketika klik ok Kita juga bisa membuat table dengan cepat Yaitu dengan memanfaatkan fitur click table Kemudian Anda diberikan beberapa pilihan seperti ini Cari table yang sesuai dengan kebutuhan Misal Saya pilih yang ini Nah setelah Jadi seperti ini Anda bisa langsung menggantinya Misal di sini Nama barang Februari Maret Dan ini semua Juga bisa Anda Rubah textnya Sesuai dengan kebutuhan Anda Dalam MS Word Kita juga bisa melakukan penghitungan Angka Saya coba untuk membuat tabel lagi Saya pilih yang ini Lalu saya pilih desainnya menjadi seperti ini Saya coba untuk Merubah menjadi Penjualan barang Bulan Agustus 2020 Nomor Ini coba saya hapus Lalu saya ganti nomor 1 2 3 4 5 6 Kelebihan Misal ini jadi nama barang Pencil Toolpoint Penggaris Kotak pensil Buku tulis Di sini menjadi minggu pertama Ini minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat Misal di sini jadi total penjualan Ini saya hapus Lebih dahulu Nah Ini saya tambahkan 10 Misalnya ini 11 Ini jadi lem Kemudian Untuk menjumlahkan secara otomatis Tinggal klik layout Lalu formula Di sini sudah ada formula secara otomatis Yaitu menjumlahkan dari kiri Klik ok Kemudian lakukan yang sama pada baris selanjutnya Tinggal klik formula Jangan lupa untuk Mengganti Bukan above Tapi Left Karena kita akan menambahkan yang bagian Kirinya Bukan bagian atasnya Jadi klik ok Jadinya akan seperti ini Jika ingin menambahkan total dari atas ke bawah Tinggal klik enter Lalu tambahkan total Ini kita gabungkan dengan cara klik kanan Merge Lalu saya akan tambahkan formula di sini Ok Ok Ini yang di atasnya yang ditambahkan ya Ok Kemudian bisa di atur Klik tabel Lalu kalau misalnya ingin merubah ke design yang lain Tinggal klik Tabelnya sudah jadi Selanjutnya saya akan membuat grafik dengan menggunakan data ini Agar lebih mudah saya akan membuka dokumen baru Kemudian klik insert Pilih chart Kemudian pilih chart yang anda inginkan Misalnya disini saya pilih pie Lalu ok Kemudian akan muncul dialog Seperti ini Jadi ada tabel seperti excel Gunanya adalah untuk memasukkan atau input data Saya akan mencoba untuk menggunakan data yang tadi saya buat Tekan alt tab Kemudian Disini di copy Lalu alt tab lagi Lalu di paste disini Dengan menggunakan ctrl V Kemudian ambil data yang lain Disini saya pilih total Lalu ctrl C Alt tab Masukkan datanya disini Atau paste dengan ctrl V Kemudian close dengan mengklik tanda silang Anda bisa merubah desainnya Dengan memilih desain yang sesuai dengan keinginan anda Misalnya saya pilih desain yang seperti ini Untuk merubah warna Anda juga bisa menggunakan change color Gini Tapi saya gunakan yang awal Karena lebih cerah Atau bisa gunakan yang mode dark seperti ini Anda juga bisa bermain pada format Misal shape effectnya kita buat dalam bentuk Lebih glow seperti ini Misalnya seperti ini Kemudian judulnya Bisa kita copykan yang tadi Jika ingin membuat grafik dalam bentuk kolom Klik insert Lalu pilih chart Pilih kolom Klik ok Data yang dimasukkan juga akan berbeda Tinggal kita copykan saja dari yang tadi Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Lalu close Pada bagian desain Anda bisa memilih desain sesuai dengan keinginan anda Seperti ini Atau seperti ini Kita juga mencoba untuk efeknya Menggunakan ini Jangan lupa judulnya Kita copykan juga seperti yang tadi Pembuatan grafik selesai Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mail merge atau surat masal Saya buka suratnya terlebih dahulu Ini adalah surat yang sudah saya buat pada video sebelumnya Namun disini surat masih belum ada alamatnya Mail merge atau surat masal dibuat Jika kita ingin mengirimkan surat tersebut kepada banyak orang Ada dua dokumen yang kita butuhkan disini Yang pertama adalah data master dan database Data master sudah saya buat Seperti ini Tinggal membuat database-nya Database saya akan membuat di Excel Kemudian ketikkan Yang kita butuhkan disini adalah nama dan devisinya Karena ini adalah surat untuk beberapa department atau bagian dalam satu perusahaan Nama Bagian M. Roziu Bufawan M. Daniel Arifin Frankie M. Relayati Kurutul Ayun Fiona Azza Ratasya Alia Tahira Misal disini bagian pemasaran Humas Logistik Bagian penjualan Bagian keuangan Bagian tata usaha Bagian SDM Kemudian simpan File Save Saya beri nama data 1 Save Lalu tutup Suratnya saya perbaiki Seperti ini Saya tambah Kemudian saya akan menggabungkan Data yang ada di database Dengan data master Caranya adalah Klik mailing Kemudian start mail merge Pilih letter Kemudian klik select recipient Atau penerima surat Kita gunakan use an existing list Kemudian cari database yang sudah kita simpan tadi Tadi saya simpan dengan nama data 1 Klik open Klik ok Jika sudah berhasil Makan disini akan muncul seperti ini Jika belum disini akan kosong Kemudian kita letakkan kursornya Pada bagian yang akan kita beri nama Klik insert merge field Pilih nama Lalu letakkan pada bagian Klik lagi Pilih bagian Agar kita bekerjanya sekaligus Surat ini Sekalian saya buatkan amplopnya Caranya adalah Kita copy dulu alamat dalam Ctrl C Kemudian Klik envelope Pada delivery addressnya Kita paste kan Return addressnya Kita belakangan aja Ini dihapus Klik add to document Nanti akan muncul seperti ini Sudah kelihatan preview Amplop dengan suratnya Sekarang tinggal kopikan Kop surat Ada sedikit yang terlewat tadi Kita belum mengatur pada bagian ukuran Untuk merubah ukuran amplop Klik option Disini tinggal pilih ukuran yang sesuai Atau jika ingin memasukkan dengan custom size Tinggal memasukkan secara manual seperti ini Tapi disini saya akan memilih Menggunakan italian Oke Lalu close Sekarang kita sudah mempunyai surat lengkap dengan amplopnya Lalu kita selesaikan mail merge nya Disini tinggal melihat preview result Yang terlihat pada layar masih belum ada nama dan bagiannya Baik pada surat maupun pada amplop Caranya untuk melihat Kita klik preview result Cara otomatis berubah Kemudian untuk melihat yang lain tinggal klik next record Jadi ini tergantung database yang kita buat Kalau misalnya ada seribu Jumlah penerimanya nanti akan seribu disini Jika seratus maka seratus Jika sudah selesai Klik finish merge Lalu terakhir kita mencetak dokumen Caranya Untuk print dokumen tinggal finish merge Lalu print dokumen Kemudian klik ok Untuk print secara keseluruhan Current record Untuk print pada tampilan yang Seperti di layar Ketika ingin memilih Halaman berapa sampai berapa Tinggal ketik rom Misal rom 1 sampai 2 Misal seperti itu lalu klik ok Demikianlah pembahasan kita kali ini Selamat belajar dan semoga sukses Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh